Intro Awal terbentuknya 2015 Saya waktu itu membuat sebuah grup Jadi saya tempuhkan satu-satu Alhamdulillah dengan kerjasama teman-teman semua Dan di tahun pertama kita berjalan Akhirnya kita ketemu sama Nisa Kita sepakat bahwa Nisa akhirnya masuk ke dalam karya kita Dan sampai saat ini kita berjalan Alhamdulillah Akhirnya kita yang satu ini luar biasa Awalnya sih kita bingung sebetulnya Mau dibawa kemana Nisa Dian Karena si Nisa ini dia bukan cuma Nisa Salawat Dia bisa pukul dua dan beberapa macam diri Tapi di pertengahan jalan kita akhirnya ketemu Kita akhirnya ketemu ternyata Nisa Fansnya lebih banyak di Salawat Akhirnya kita lanjut ke Salawat terus sampai sekarang Sulitannya yang pertama bagaimana caranya Masyarakat bisa menerima Salawat dengan style kita yang apa adanya Terus kesulitan di Nisa ada lebih banyak diririk ya Karena bahasa Arab Jadi bagaimana caranya si Nisa ini menyesuaikan lagu tersebut Mempelajar lagu tersebut Walaupun banyak sekali orang-orang yang memang memberi kita Memberikan kritikan, memberikan saran tentang kesalahan yang lahan yang kita berbuat Tapi Alhamdulillah dengan kita terima kritikan mereka Semoga ya sampai kebiasaan yang lahan yang lahan Kemudian Nisa untuk mengambil musik religi Kemudian Nisa ini mungkin dilirik lagu yang dilapar Dilaparnya Mungkin ada yang terikir Apa? Kalau pengucapan dan berbeda arti Mungkin nanti terkirimin nama aku Kalau misalkan nyanyi Atau dari mirip yang kita nyanyikan Ada Kalau kata makhluk bisa juga Terus kesulitan Bukan hanya orang yang suka Salawat Yang akhirnya melintai lagi kita Tapi kita berpikir gimana caranya Orang-orang yang awalnya memang belum terlalu kenal Terlalu salawat Mereka suka dengan cara Ya kita berhubungan musiknya Sesingkroniknya Tunjuannya supaya Anak-anak kecil Bisa ikut Nyanyi anak kecil bisa ikut hati Terima kasih Terima kasih